Oke guys, ini unit kita ya, real. Jadi ini punya pesanan orang nih, yang ini sama-sama pakai 700cc. Dan yang sebelah kiri ini juga pakaian saya pribadi, sama-sama pakai 700cc barrel yang digunakan sama-sama loter-walter. Namun untuk yang sebelah kiri, ya, ini loter-walternya panjangnya adalah 690mm barrel. Nah, ini ya. Untuk yang sebelah kanan, nah, saya pakai LW Polygon seri stainless steel. Ini bro ya. Untuk silencer, saya tetap menggunakan silencer R Parabolic Premium Plus. Untuk bahan material, saya pakai ipot semua bro ya tentunya. Nah, ini hanya beda lara saja, unit sama chamber sedikit berbeda. Ya, yang ini adalah naga runting bro. Nah, itu adalah hammer. Ini sama-sama produk dari loter-walter. Nanti kita lihat groupingnya seperti apa. Ya, cuman kalau saya boleh jujur dan terbuka sama teman-teman semuanya, yang ini lebih unggul groupingnya yang naga runting ya. Karena ini emang punya orang, jadi saya sangat prioritaskan sekali. Kalau punya saya, saya terlalu cuek bro. Tentang itu yang penting ya, ya grouping segitulah gitu. Grouping segitulah, udah cukup. Nah, ini juga suara peredam terlihat agak keras. Karena ini menggema kanan-kirinya bro. Ada tembok-tembok. Jadi seperti ini. Dan saya selalu rekomendasikan kalau untuk teman-teman yang suka main hunting di perkotaan, di genggang, itu pakainya yang 200mm. Cuman untuk performa high speed dan long range, saya tidak rekomendasikan sebaik ini ya. Untuk barrel-nya. Tidak sebaik ini bro. Maksudnya untuk saya lancernya, tidak sebaik ini. Itu bro ya, ini tim-tim kita lagi set punya saya nih. Kita lihat aja. Seperti apa nanti hasilnya. Nah, nih. Ini saya nggak bisa videokan mas, terlalu panjang. Karena, ya syukur-syukur Anda bisa percayalah. Karena waktu saya sangat mepet sekali. Jadi, ini kemarin mau saya bawa hunting. Ini yang naga runting ini ya. Mau saya bawa hunting. Tapi, yang susah sekali itu beratnya. Karena saya hunting jauh. Ini sama-sama untuk shell launcher kita pakai model jepit. Ya, jepitannya udah warna... Nah, seperti ini mas. Jepitannya udah silver juga. Ya, udah silver. Nah, ini untuk shell launcher tidak mengurangi EVS sama sekali bro. Tidak mengurangi EVS sama sekali. Karena kita reset jauh hari sebelumnya. Ya, bahkan tahunan lah untuk reset ini. Nggak sebentar. Nah, itu sama. Ini juga sama. Ya, itu 120. Ini juga 120. Cuman, saya kasih tahu dulu mas yang ini blank. Karena mesin... Merking lasernya lagi rusak. Gitu mas ya. Nah, nanti saya tanya ini groupingnya yang mana lah. Gitu aja. Jadi, saya nggak bisa sorot ke sana. Karena cuma bawa kamera satu. Gitu ya. Terus, untuk kamera ini. Kalau ke titik sana itu nggak mantep bro. Jadi, kurang zoomnya kurang super. Gitu. Oke. Sekian dan terima kasih. Thank you. Oke mas. Ini saya nggak sempat rekam ke sana. Jadi, langsung aja barusan. Nah, untuk grouping unit yang ini. Di jarak 37 meter. Ini groupingnya. Ini 6 kali shot. Ya, ini 6 kali shot. Se... Di bawah koin 100 lah. Rata-rata di bawah koin 100. Cuman, saya yakinkan kalau walaupun grouping segini. Ini untuk nembak 100 meteran. Ini dijamin bagus. Ya. Dijamin bagus banget. Nah, kemudian ada shot yang kedua. Nah, ini. Ya. Ini sama-sama 6 kali. Ini sama-sama 6 kali. Cuman, ada kesini satu. Masih di bawah koin 100. Dan yang ini adalah tembakannya teman saya. Nih, ini pelakunya nih bro. Ya. Nih, ini tembakannya. Ini hasil groupingnya kayak gini. Jelek banget bro. Ini punya saya. Cuman, tetap baik-baik aja. Nah, kalau si selak itu ya. Walaupun grouping nggak sebagus. Mimis konvensional. Ya, setelunjuk lah bro ya. Setelunjuk tuh groupingnya. 6 kali. Nah, ini juga sama setelunjuk. Cuman, ada loncat satu. Mungkin karena... Apa ya namanya ya? Mungkin karena... Angin kencang tadi, mas. Angin kencang, suternya bisa. Atau mimis yang kurang support. Beda timbangannya maksudnya. Ini. Ini tapi masih unit yang ini. Ini groupingnya. Nah, ini groupingnya. Nah, ini punya saya malah bro. Ya, ini 37 meter. Kalau punya saya sekoin seribu. Kalau ini istimewa banget. Di bawah koin seratus. Jadi, cukup lah. Gitu, cukup banget. Kalau untuk tes selak, sebenarnya jaraknya mending yang jauh-jauh aja. Nanti kita tes ke tembok atau apa. Dia kan yang dicari itu parabolik sama trajectory-nya bro. Beda sama mimis konvensional. Yang hanya mengandalkan grouping di jarak dekat. Contohnya untuk main BR. Ya, pasti bagus. Walaupun saya ngobrol kayak gini lah. Nah, teman-teman main BR itu misal 25 meter. Groupingnya kecil banget. Hampir hole to hole. Tapi, saya bisa kasih gambaran. Kalau teman-teman main di jarak 100 meter. Pake unit yang groupingnya hampir hole to hole lah. Untuk BR itu udah beda lagi urusannya. Karena beda jenisnya. Jenis amunisinya. Kalau selak emang dia cari trajectory. Kalau mimis konvensional ya. Dia cari grouping jarak-jarak pendek sebenarnya. Gitu. Ya, nggak bisa lah. Kalau mau nyamain sama selak sampai 200 meteran. Groupingnya itu kayak selak itu susah bro. Ya, susah banget. Untuk saat ini sih belum ada. Jadi, seperti itu ya untuk si naga runting. Nah, ini setelunjuk lah groupingnya. Ini 6 kali. Nah, ini juga 6 kali. Ada loncat 1. Cukuplah kalau menurut saya cukup di 37 meter. Oke, see you next time. Thank you. Terima kasih.